tapi menurut saya sih perlu outlet outlet ya kalau brand premium ya menurut saya penting untuk membangun outlet walaupun outlet itu tidak berfungsi sebagai tempat menjual kalau fashion berupa atas kulit dan distribusi channel nol Oke tapi belum punya store yang yang bagus seadanya saja sedangkan main harga yang premium bagaimana untuk brand recognition nya saat ini masih jualan via online Oke untuk brand recognition kalau brand premium ya saya nggak tahu se-premium apa yang dimaksud tapi menurut saya sih perlu outlet outlet ya kalau brand premium ya menurut saya penting untuk membangun outlet walaupun outlet itu tidak berfungsi sebagai tempat menjual channel walaupun nanti transaknya juga lewat online tapi dengan adanya outlet konsumen lebih percaya dengan adanya offline konsumen lebih punya image Oh ya bener ada offline nya gitu ya itu pentingnya outlet offline Oke kemudian brand recognition nya gimana ya brand recognition dari bukan dari packaging ya tapi brand recognition dari tampilan outletnya plus ini ya ini yang menarik ya ini ada pertanyaan cukup menarik dan ini menjadi hal baru lagi nih kalau nggak ditanya nggak keluar ini ya brand recognition tadi saya udah sampaikan bisa di packaging yang kedua bisa di outletnya dan ini yang ketiga ya brand recognition yang ketiga ini bisa diproduk itu sendiri ya brand recognition yang ketiga itu bisa diproduk itu sendiri biasanya untuk produk-produk premium yang masuk ke prestis ya kalau secara teorinya Maslow itu di piramida yang paling atas tentang ekspresi diri tentang aktualisasi diri ini ketika konsumen membeli sebuah brand ingin menceritakan ini lho saya bisa bisa ngebeli brand ini maka dibutuhkan brand recognition pada produknya supaya apa supaya bisa ketika produk itu digunakan bisa dikenali oleh audiens yang bisa dikenali oleh orang lain yang tidak menggunakan produk itu contohnya misalnya gucci ya brand gucci itu terkenal kalian bisa tahu tuh dari mana dari strip line merah sama hijaunya itu identik banget punya gucci ya Nah dengan cara karena bisa dikenali dalam warna itu maka konsumen akan Oh ya dia orang hebat ya dia bisa beli gucci nah kira-kira itu lah jadi bukan hanya logonya aja kemudian LV LV dari mana super grafiknya logo yang dibuat motif yang di ada dimana-mana lah itu disebut dengan super grafik ya jadi more dan logo ya Oke yang berita sesuai